Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bila Puji syukur kita panjatkan kejirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajamain Sahabat yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apakah solat hajud harus dengan tidur dulu Namun sebelumnya silahkan anda subscribe terlebih dahulu ya agar channel ini bisa semakin berkembang Mohon doanya semoga seluruh ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang Amin Sahabat yang dirahmati Allah solat hajud adalah solat sunnah pada malam hari setelah isya dan setelah tidur Para ulama berbeda pendapat tentang apakah solat hajud harus dengan tidur dulu atau boleh tanpa tidur dulu Pendapat terkuat menyatakan bahwa solat hajud haruslah dengan tidur dulu meskipun tidur sebentar dan meskipun tidurnya sebelum waktu isya Tetapi jika kita merasa sulit bangun setelah tidur Anda baiknya tetap melakukan solat sunnah sebelum tidur meskipun solat itu tidak tergolong sebagai solat hajud Solat sunnah malam yang dilakukan sebelum tidur itu tetap tergolong ke yamul lail Sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah penjelasan singkat tentang apakah solat hajud harus dengan tidur dulu Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat silahkan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Ihdina surat al-mestakim Wabilahi taufiq wal-hidayah wal-inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton